Dua korban penembakan anggota TNI di Papua hari ini dimakamkan di kampung halamannya masing-masing. Jenazah sertu Ebi Juliana dimakamkan di Sukabumi Jawa Barat, sementara jenazah sertu Muhammad Udin dimakamkan di Sidoarjojo Timur. Pelepasan kedua jenazah dilakukan dengan upacara militer. Pemakaman jenazah sertu Ebi Juliana di Sukabumi Jawa Barat diringi upacara militer oleh Kodim 0622 Sukabumi sebagai penghormatan terakhir kepada almarhum. Ratusan orang turut menghantarkan almarhum ke perisiratan terakhirnya. Selain keluarga, jajaran Polres Sukabumi juga hadir dalam upacara pemakaman. Almarhum Ebi Juliana meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih berusia satu tahun. Istri korban berharap masa depan anaknya dapat tetap terjamin setelah ditinggal pergi sang suami tercinta. Keluarga korban juga berharap pelaku penembakan dapat segera ditangkap dan segera diadili. Sementara itu jenazah sertu Muhammad Udin seninsi yang dimakamkan di pemakaman Islam di desa Pagruwojo, Kecamatan Buluran, Sidoarjo, Jawa Timur tak jauh dari rumah duka. Atas jasanya, pangkat sertu Muhammad Udin dinaikkan menjadi sersan kepala. Pelepasan jenazah dilakukan secara militer. Sejumlah kerabat korban turut menghadiri pemakaman. Sertu Ebi Juliana dan Sertu Muhammad Udin gugur dalam penembakan terhadap anggota TNI di Puncak Jaya, Papua, akhir pekan lalu. Selain kedua almarhum, penembakan juga menyebabkan enam anggota TNI lainnya dan empat warga sipil meninggal dunia. Dari Sukabumi, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur, Rizki Gustana, Humaydi, TV One mengabarkan. Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Barat dan Sidoarjo.